Pemirsa gempa tsunami Palu Donggala menyita perhatian dunia. Gelombang bantuan pun terus mengalir seperti yang dilakukan sejumlah masyarakat dalam kegiatan Car Free Day di Ibu Kota. Gempa tsunami Palu Donggala menyita perhatian masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Bahkan butuh waktu hitungan tahun untuk memulihkan kerusakan pasca gempa dan tsunami yang terjadi. Pemulihan dilakukan secara bertahap, salah satunya dengan bantuan masyarakat luas. Kini seluruh lapisan masyarakat terus mengumpulkan dana bantuan untuk membantu para reban gempa dan tsunami di Palu Donggala, Sulawesi Tengah. Berbagai cara unik mereka lakukan seperti di ajang Car Free Day Bundaran HI Jakarta saat. Kebetulan misi kami untuk mengasihkan penggalangan dana berupa uang dan berupa barang makanan dan selainnya baju. Jadi kita kumpulin duit, kita cari duitnya disini, kita kumpulin, kayak kemarin nih kita bawa ke Lombok. Sama, yang sekarang juga kita menghibur mereka, kita dapat duitnya buat kita bawa ke Palu. Sudah mengirimkan beberapa relawan disana, insya Allah kita tidak hanya menerima bantuan dana seperti ini, tapi juga dalam bentuk barang. Nah, untuk penyaluran barang nanti kita via indah kargo gitu. Kegiatan ini bertujuan untuk menggugah masyarakat bahwa musibah bencana alam di Sulawesi Tengah. Serta mengajak seluruh potensi di bangsa ini untuk mau peduli. Penyaluran sumbangan dari masyarakat Indonesia dapat tersalurkan langsung ke barang-barang bencana gempa dan tsunami di Palu Donggala. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Riam Tobo, Tim Ainus memberitakan.